Seorang pria asal kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Barak, Sumatera Utara terjepit pintu rumah korbannya selama 5 jam. Momen tersebut terjadi saat ia hendak mencuri dan membobol rumah korbannya. Adalah BI berusia 30 tahun, tertimpa balok dan terjepit pintu besi. Kapal Sek Labuhan Ruku AKP Ferry Kusnaidi menceritakan awalnya BI, pelaku, hendak mencuri dan membobol rumah yang sudah diincarnya itu. Kemudian pada sekitar pukul 2 pagi waktu Indonesia bagian barat, pelaku pun memanjat tembok dan membongkar genteng rumah korban. Namun tiba-tiba saja pelaku mengurungkan niatnya dan beralih ke rumah lainnya yang persis berada di sebelah rumah korban yang pertama. Kemudian BI pun berusaha masuk rumah dengan cara mencongkel pintu besi seberat 10 kg. Setelah merasa berhasil mencongkel pintu besi yang kepelaku kemudian mengganjalnya dengan kayu balok. Namun apesnya saat kepala pelaku mulai masuk, tiba-tiba saja kayu balok yang menjadi ganjalan pintu rumah tersebut jatuh. Pelaku yang panik sempat berusaha menyelamatkan diri namun tubuhnya sudah lebih dulu terjepit pintu dan ia tidak bisa bergerak. Dan karena tak bisa bergerak pelaku pun hanya bisa pasrah hingga akhirnya pemilik rumah mengetahui kalau ada orang yang mencoba mencuri di rumahnya pada keesokan harinya. Saat itu pemilik rumah baru saja terbangun dari tidurnya. Ia pun melihat ada orang asing terjepit di pintu besi rumahnya. Pemilik rumah kemudian melapor ke prosek labuhan ruku. Polisi yang menerima informasi ini lantas menyambangi lokasi dan mengeluarkan pelaku kemudian membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan sebelum dipenjar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!